Oke, bagian terakhir, saya akan fokus pada tempat ini. Oke, masih ada 4 bagian terakhir. Tapi kali ini dia harus kembali semuanya ke bagian belakang. Oke, jadi saya akan mencoba memberikan dia beberapa tujuan. Febrian, kenapa kamu tidak mencoba membuat lebih banyak tujuan untuk setiap rally? Karena tujuan sangat penting. Jika dia selalu mencapai tujuan, dalam situasi permainan, dia akan konsisten. Tapi jika kamu selalu membuat kesalahan dalam lebih kurang dari 5 tujuan, dalam permainan, itu akan berlaku sama. Jadi, ketika kamu berlatih atau melakukannya, kamu ingin bergantung seperti kamu berada dalam situasi permainan. Jadi, cara itu, kamu bisa menggunakan dalam situasi permainan sebenarnya. Oke? Siap? Ayo! 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Kamu lihat bagaimana dia menggantungkan jalanan dari satu ruang ke arah yang lain. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, hit. 1, hit. 1, hit. 1, hit. 1, hit. 1, hit. 1, 2, hit. 1, hit. 1, 2, hit. 1, 2, hit. 1, hit. 1, hit. Untuk menyerang. Baiklah, Fabrian. Anda juga bisa melihat tempat yang pelanggan Anda tidak menyenangkan atau harus bekerja terlebih dahulu. Anda bisa kustomisasi Anda bisa lebih fokus pada, contohnya, Fabrian bagian belakang masih sedikit atau membuat banyak kesalahan. Anda bisa mencoba lebih ke bagian belakangnya. Jadi, bagaimana dia bisa mendapatkan kepercayaan, kepercayaan dan kepercayaan. Baiklah, seperti itu.